Datanglah Raja dengan Haman Untuk dijamu oleh Esther Sang Rato Pada hari yang kedua itu Sementara minum anggur Bertanyalah pula Raja kepada Esther Apakah permintaanmu Hai Rato Esther Niscaya akan dikabulkan Dan apakah keinginanmu Sampai setengah kerajaan sekalipun Akan dipenuhi Maka jawab Esther Sang Rato Ya Raja Jikalau hamba mendapat kasih Raja Dan jikalau baik pada pemandangan Raja Karuniakanlah kiranya kepada hamba Nyawa hamba atas permintaan hamba Dan bangsa hamba atas keinginan hamba Karena kami hamba serta bangsa hamba Telah terjual untuk dipunahkan Dipunuh dan diminasakan Jikalau seandainya kami hanya dijual Sebagai budak laki-laki dan perempuan Nisjaya hamba akan berniam diri Tetapi malapetaka ini tiada taranya Di antara bencana yang menimpa Raja Maka Bertanyalah Raja Ahasuerus Kepada Esther Sang Rato Siapakah orang itu Dan dimanakah dia yang hatinya mengandung niat Akan berbuat demikian Lalu Jawab Esther Penganiaya dan musuh itu Ialah Haman Orang jahat ini Maka Haman pun sangatlah ketakutan Di hadapan Raja dan Rato Lalu Bangkitlah Raja dengan panas hatinya Daripada minum anggur Dan keluar ke taman istana Akan tetapi Haman masih tinggal Untuk memohon nyawanya kepada Esther Sang Rato Karena ia melihat Bahwa telah putus niat Raja Untuk mendatangkan jelaka Kepadanya Ketika Raja kembali dari taman istana Kedalam ruangan minum anggur Maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring Maka Tita Raja Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri Tad kalah Tita Raja itu keluar dari mulutnya Maka diselubungi oranglah muka Haman Sembah Harbona Salah seorang sida-sida yang dihadapan Raja Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai Orang yang menyelamatkan Raja dengan pemberitahuannya itu Telah berdiri di dekat rumah Haman Lima puluh hasta tingginya Lalu Titah Raja Sulakan dia pada tiang itu Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai Maka surutlah panas hati Raja Terima kasih telah menonton!